Intro Saudara-saudara terkasih, salam sejahtera dan salam misioner untuk kita sekalian. Kita masih berada dalam masa pasca. Kita merayakan Minggu Pasca yang ke-6. Pasca merupakan perayaan besar agung mulia karena Kristus bangkit dari mati untuk menembus kita umat manusia. Kristus membuka cakra walau baru kehidupan bagi kita semua. Bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Tapi kita dikuasai dan dibimbing dan hidup dalam terang keselamatan yang pengecinta bagi kita semua umat manusia. Dalam percakapan dengan para murid sebelum sengsara dan wafatnya, juga setelah kebangkitannya, Yesus menyatakan bahwa ia akan memutus roh kudus sebagai penolong roh kebenaran para klet untuk membimbing, membantu, menolong para rasul dalam menjalankan tugas misinya. Dan kita mewartakan injelan ke seluruh penjuru dunia. Dan roh itu mungkin luar biasa karena pemberian diri Allah, kekuatan Allah sendiri bagi kita. Yang pertama, supaya kita memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru ialah supaya kita hidup dalam Kristus, dalam terang dan keselamatan. Jangan lagi hidup dalam kegelapan, kebohongan, hidup dalam manipulasi, korupsi, dan lain sebagainya. Justru kita harus sudah hidup dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Yang kedua, roh kudus juga hadir untuk mempersatukan kita, kecenderungan manusia, karena egonya, untuk bermusuhan. Ada orang yang suka memecah pola orang, untuk mendapat keuntungan dari situ. Tapi roh kudus hadir untuk memberikan kita kekuatan supaya kita bersatu. Karena apa? Ketika kita bersatu, kita kuat. Ketika kita cerai-berai, kita runtuh. Karena ini, saudara-saudara, mari kita hidup dalam kekuatan, persaudaraan, kasih sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai sahabat-sahabat Kristus. Yang ketiga, roh kudus hadir supaya mendorong kita, keluar dari ego kita, keluar dari kepentingan diri kita. Hidup semata-mata untuk diri kita, untuk memelayani sesama yang sangat menderita. Kita tahu, di situasi saat ini, akibat dari virus corona, covid-19, begitu banyak orang menderita. Tapi masih banyak orang, justru berpesta di atas menderitaan saudara-saudara kita yang malam ini. Mereka menolak, mereka yang justru membaktikan hidup, mereka menaruh nyawa mereka, untuk melayani mereka yang sakit. Saudara-saudara, roh kudus hadir untuk membuat kita hidup dalam kasih sejati, membuat kita hidup dalam kepedulian. Hidup dalam saling mendukung, saling mendorong persaudaraan, saling menghargai, saling menghormati. Dengan demikian, kita memiliki kekuatan yang kuat untuk melayani sesama, terutama yang menderita, yang miskin, yang terpinggirkan. Jadi perakuan tidak adil yang dilupakan. Dan itu masih banyak di sekitar kita. Saudara-saudara, jadi Yesus untuk memutuskan roh kudus bagi kita adalah janji keselamatan. Mari kita juga menjadikan hidup kita sebagai pembawa keselamatan dalam kuasa roh kudus itu untuk sesama di sekitar kita. Saya ingin berdoa untuk Anda semua, untuk keluarga Anda, untuk semua saja yang menderita. Semua saja yang mengharapkan kekuatan dari Allah. Semoga Allah tertinggal yang mahu kuasa memperkati dan menegukan Anda semua dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.